Intro Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas liabilitas jangka pendek yaitu hutang bonus untuk menentukan hutang bonus disini ada 3 alternatif cara penentuan bonus yang pertama itu bonus ditentukan atas dasar laba bersih setelah dikurangi bonus tetapi sebelum dikurangi pajak yang kedua itu bonus ditentukan atas dasar laba bersih setelah dikurangi pajak tetapi sebelum dikurangi bonus yang ketiga itu bonus ditentukan atas dasar laba bersih setelah dikurangi bonus dan pajak nah untuk video kali ini kita akan membahas yang alternatif pertama yaitu bonus ditentukan atas dasar laba bersih setelah dikurangi bonus tetapi sebelum dikurangi pajak untuk alternatif kedua dan alternatif ketiga itu kita akan bahas di video berikutnya baiklah kita langsung saja nah disini sudah ada contoh soal contoh soalnya itu PT. Janji Pemilu terikat kontrak untuk memberikan bonus tahunan kepada direktur utamanya yaitu Depian Saputra pada tahun 2019 PT. Janji Pemilu memperoleh laba sebelum dikurangi pajak sebesar 924 juta rupiah tarif pajak yang berlaku pada tahun 2019 itu adalah 40% dan tarif bonus yang disepakati antara kedua belah pihak ini sebesar 12% kita akan mencari bonus yang dihitung berdasarkan laba setelah dikurangi bonus tetapi sebelum dikurangi pajak penghasilan ingat yang akan kita cari kali ini yalah bonus dihitung berdasarkan laba setelah dikurangi bonus tetapi sebelum dikurangi pajak penghasilan oke pertama kita buat dulu rumusnya bonus sama dengan tarif tarif bonus laba perusahaan tadi dikurangi dengan bonus yang kita cari itu bonus setelah dikurangi setelah dikurangi bonus tetapi sebelum dikurangi pajak penghasilan oke bonus sama dengan tarif bonusnya kita lihat lagi tarif bonus yang disepakati itu 12% berarti 12% kurung atau dikali labanya tadi kita lihat labanya tadi 924 juta rupiah 924 juta rupiah dikurangi bonus tutup kurung oke bonus sama dengan 12% dikali 924 juta rupiah kita hitung dulu 924 juta rupiah dikali 12% itu 110 juta 880 ribu 110 juta 880 ribu 12% 12% tarif bonus dikali B B ini nilainya 1 jadi hasilnya 0,12 B bonus setelah tarif bonus ini kita kita kalikan dengan laba dan B bonus ini tadi apalah hasilnya ini maka 0,12 B ini kita pindahkan ruas ke kiri sebelah kiri sama dengan jadi B ini minus kalau pindah ruas menjadi plus plus 0,12 B sama dengan 880 ribu B yang ini nilainya itu 1 jadi 1 ditambah 0,12 sama dengan 1,12 B 1,12 itu kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagi jadi B sama dengan 110 juta 880 ribu itu dibagi dengan 1,12 1,12 B sama dengan kita hitung 110 juta 880 ribu dibagi 1,12 sama dengan hasilnya oke tadi kalkulatornya error 110 juta 880 ribu itu dibagi 1,12 sama dengan itu hasilnya 99 juta kita tulis disini 99 juta rupiah nah disini kita mendapatkan hasilnya jadi bonus yang akan dibagikan oleh PT Janji Pemilu yang akan diberikan kepada Direktur Depian Saputra itu sebesar 99 juta rupiah setelah dapat ini kita akan membuat jurnalnya ingat jurnalnya itu kan belum dibayar bonus ini belum dibayarkan oleh PT Janji Pemilu tadi maka jurnalnya kita catat beban bonus di debit itu sebesar 99 juta rupiah kemudian di kreditnya itu hutang bonus sebesar 69 juta rupiah nah selesai jadi inilah jawaban untuk menghitung bonus berdasarkan laba setelah dikurangi bonus tetapi sebelum dikurangi pajak penghasilan baiklah sekian video dari saya selamat Terima kasih telah menonton!